Program dari PEN ini atau pemulihan ekonominasional jadi Kementerian PU saat ini dalam teknis pembayaran tenaga kerja yang sifatnya harian ini tidak dalam bentuk tunai, tapi transfer ke rekening sehingga setiap pekerja memiliki rekening sehingga kecil sekali atau tidak mungkin ada pemotongan ongkos tenaga atau pungli kalau dulu-dulu sering marak adanya program-program yang rawan dengan pungli hari ini disiasati program PEN ini dengan model transfer ke rekening masing-masing biar tepat sasaran selamat menikmati selamat menikmati memperkerjakan 700 ribu tenaga profesional dan tenaga konvensional yang penting mau bekerja yang penting warga setempat yang dilalui jalur lintas nasional akan mendapatkan jasa yang lumayan dari pemerintah artinya ini memang program-program pasca COVID penanggulangan ekonomi nasional disini ada pasangan dan ada yang kompersia kami juga akan ketemu dengan personil dari PPK Kementerian PU terkait dengan program yang dimaksud oleh pemerintahan Bapak Jokowi itu seperti apa saya sudah bersama dengan pendidik lapangan dari PPK Kementerian PU namanya siapa Imam Saffroni Imam Saffroni beliau bertugas di ruas batas jabar sampai Sampang di Lacap ini yang saya mau tanyakan sama Mas Imam ini namanya program apa Mas? program Pagal Karya PEN PEN itu apa itu? pemulihan ekonomi nasional jadi ini program untuk pemulihan ekonomi karena adanya ini kira-kira yang menyerap tenaga kerja berapa orang Mas? kurang lebih 800 orang 800 orang dan ini berjalan untuk seluruh Indonesia kalau total untuk seluruh Indonesia sekitar 800 ribu orang hari ini serentak terserap menjadi tenaga kerja padat karya dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional kalau untuk ongkos kerjanya kalau harian atau minjuan? harian cuma dibayarnya minjuan harian tapi dibayar mingguan modal pembayarannya lewat kerjanya langsung transfer ya? iya jadi ini luar biasa program dari PEN ini atau pemulihan ekonomi nasional jadi Kementerian PU saat ini dalam teknis pembayaran tenaga kerja yang sifatnya harian ini tidak dalam bentuk tunai tapi transfer ke rekening sehingga setiap pekerja memiliki rekening sehingga kecil sekali atau tidak mungkin ada pemotongan ongkos tenaga atau pungli kalau dulu-dulu sering marah adanya program-program yang rawan dengan pungli hari ini disiasati program PEN ini dengan model transfer ke rekening masing-masing biar tepat sasaran biar tepat sasaran ini luar biasa terima kasih Mas Ima saya akan menanyakan langsung juga ke pekerja apakah betul yang disampaikan oleh PPK bahwa ini modennya transfer ke masing-masing pekerja melalui rekening masing-masing terima kasih masing-masing sudah kerja di sini berapa hari sudah satu minggu tepung empat hari gajinya gimana pak ya alhamdulillah lewat ATM tapi senang gak adanya kerjaan kayak gini jadi njenengan asli warga sini asli desa sini dengan adanya pekerjaan padat karya njenengan senang senang gajinya langsung lewat ATM sangat terbantu enggak pak sangat terbantu dengan bapak siapa dengan bapak sutriyono sutriyono asli desa dusun cipari desa bumireja RT5 RW1 oh ya itulah tadi wawancara dengan bapak sutriyono dari desa bumireja oke terima kasih pak monggo dilanjut inilah lokasi program pen pemulihan ekonomi nasional di ruas batas jabar cilacap dari kementerian PU PPK 2.3 ini sedang bekerja pembayaran dilakukan secara transfer ke masing-masing pekerja luar biasa terima kasih abadi jaga NKRI Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PEMBICARA 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 PEMBICARA